Hai semuanya hari ini aku hari itu hari minggu jadi aku mau ada aktivitas kemana aja Oke ikutin terus ya jadi sekarang aku lagi PP udah mekan tinggalin masih sepi ini udah agak siang sih udah telat Sampai jumpa lagi guys akhirnya gue udah nyampe sini dan gue harus balik lagi mungkin orangnya masih tidur jadi gue nggak mau nunggu terlalu lama karena nanti gue mau ke batam jadi hari ini ceritanya gue mau ke batam sama temen aku mau jalan-jalan makan segala macem cuman yang klien aku biasa makeup sama aku dia mau makeup terus ya kita setelah makeup jam 7 tapi kayaknya dia belum bangun jadi ya udahlah udah udah nunggu lama juga tadi hampir 15-20 menit gitu nunggunya jadi kayak ya udahlah lanjut pulang aja ganti tas habis itu cabut nih kali di sini kali di Singapura tuh kayak gini Oh masih udah mau dateng Oke guys gue udah di kamar lagi tercinta jadi micarnya nggak jadi karena gue udah nggak mau nunggu lagi dan kembali lagi ke rumah untuk ganti tas dan abis itu ngapain bentar habis itu kita jalan kemudian kita ke lintas negara ya jadi tidurnya di sini tidurnya di Singapura makannya di Indonesia jadi gue ke batam mau cari makan mau cari makan makanan yang enak karena disini boring banget dan capek gitu dan kita mau ya shopping jalan nonton segala macem gue ikutin terus perjalanan aku hari akhirnya buka kita mau nyari ini dulu pesanan dulu sih Sandra jadi anaknya si Sandra tuh suka sama meji yogurt mesti brand yang ini jadi gue mesti nunggu tadi gitu ya udah oke kita ambil strawberry mangga dia mintanya cuma main strawberry sama mangga karena ada beberapa varian jadi kita beli varian yang ada kayaknya ada empat ya udah dapet langsung bayar aja karena banyak-banyak waktu itu perjalanan masih jauh soalnya tempat gue tuh di ujung gitu jadi ya guys kita udah disini kita mau beli tiket ya temen gue jadi kita cuman berdua aja oke kita mau nyari tiketnya masih pagi tapi lebih baik daripada nanti itu kita udah masuk guys kita udah tinggal nunggu ferrynya ferrynya tadi udah ada jadi kita tinggal nunggu aja sambil nunggu sambil minum coffee coffee lagi tadi dirumah udah minum coffee cuman ya karena karena perjalanan dari Singapura ke Batam itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam gitu ya 45 menit ya 1 jam jadi kayak goring harusnya kita beli makanan biar bisa ngendal di dalam oh my god lupa gue biasanya gue bawa ciki cuy gak apa-apa kita kita kosongkan perut karena nanti disana kita hajar sama makanan jadi lebih baik dari Singapura itu perutnya kosong supaya nyampe Batam kita bisa makan apa aja kalau dari Singapurnya udah penuh disana tuh udah kayak males untuk makan lagi ngasih jadi yaudah yaa suasana hari ini cerah jadi belakang belakang di tengah lah kopinya bener-beneran gak terlalu panas banget bau ya kopinya kok gak enak ya bau kopinya enak kopinya sekulir airnya segudang kopinya secuil airnya segudang gini gini enak kopinya secuil airnya segudang turun paling terakhir udah dateng nah loh kita udah paling terakhir kita turun aja kita udah sampe guys selamat dateng kita udah ada di Batam nih jembatan ini oke guys jadi sekarang masih jam 10 kita udah ada di Batam jam 10 jadi kita mau makan makanan Sunda gitu tapi bukannya jam 11 jadi kita masih punya waktu 1 jam jadi kita menyari-nyari disini di mister DIY nyari-nyari sesuatu barangkali ini jadi ya kita kita langsung makan disini seperti biasa ini anak kita udah gede banget siapa yang bikin sun eh sini dong jangan gitu dong eh sini dong saya halo dong halo 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 ngomong dong sama penonton aku yang cuma berapa puluh gigi ini sambalnya banyak banget macamnya seperti biasa ada petai ada jangan kalap jangan kalap tenang anda jangan sehuzan dulu ya ada dong tuh stroberinya ada ya kan apa lagi tuh mangganya ada ya kan tuh ini apa nih ini juga ada kurang warna apa lagi semua rasanya nih sama ini ya bawa ke sana kakak cantik kita makan dulu guys bye abis berapa kursi neng aduh banyak paparasi 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 makanya gue bisa listikan lagi cuy karena dari lo apa siapa apa siapa ini gue akur dong kita udah hitam-hitam udah kayak mafia peyek kita mafia peyek dan sekarang gue mau nonton sama temen gue yang lain dan mereka mau ada agenda sendiri nanti kita belanjanya samsung guys isinya dong bulu mata aduh oke deh guys karena kita kejar waktu jadi kita disini aja nanti kita ngumpul lagi arka ayo dong nanti kita baliknya kesini lagi nanti baliknya kita kesini lagi sekarang kita kesana dulu yuk eh kita mau di sana timezone yang disana yuk ayo let's go segini say punya anak jadi kita mau ke lokasi selanjutnya belum belum pernah udah lah yang dulu oh iya kesini adanya uniqla oke ayo let's go let's go let's go gue lagi ngedate say eh disana lagi ada halloween katanya belom kelar belom kelar ya masuk Suka-suka Sini kak Makan apa? Coklat apa? Belajar promo dong Siapa nanti ada yang endorse Ini tuh coklat apa? Ini tuh coklat apa? Iklat Koke-koke Khusus grab doang Gak bisa make sim Gak bisa goke Kita selalu hidup disini Sekarang posisinya kayak sepi banget Tapi si abang rujaknya Masih sepi ya, thank you abang Jadi sekarang kita Mau jalan-jalan aja gitu Sambil nyari apa yang Yang bakalan dibawa Ada yang mau aku beli Tapi pelan-pelan aja Jadi nyari Terima kasih Terima kasih. 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 Sekarang jam 8 waktu Indonesia Jadi kita masih waktunya waktu 1 jam Jadi kita mau nyari-nyari sesuatu dulu Kayaknya kita untuk matahari lagi Dan habis itu kita langsung sabuk Oke kita ke toilet Cuy Ini lagi buat bagian sparto Dibagi cuy sebelum pulang Semua hasil ngebolang Jambungnya Enak banget Terang-terang tidak berhenti Tadi pojok Jadi wavenya kerasa banget Kayak kecung gitu jadi aku Si teh itu kemana? Tenjus kemana? Dia di sebelah ku tadi tapi masih panjang Emang gak ini? Gak scan Dia scan tapi gak di belakang ku Di sebelah ku Ya udah keluar Guys kita udah keluar Dari imigrasi Dan seperti biasa udah pada tutup Tokoh-tokoh ini udah pada tutup Jadi kita tunggu disini Soalnya temen gue belum keluar Jadi temen gue udah ini Dia mau pulang ke arah sana Dia pakai Grab Kita pakai MRT aja yang murah Karena perjalanannya jauh Jadi kalau misalnya naik Grab itu mahal banget Oke guys Ini udah jam 10.45 Kita masih perjalan masih lama Masih sekitar 45 menit lagi Jadi yaudahlah ya Karena kita disini harus Booker Line Jadiin si jalan juga Jadi yaudah Tinggal terima nasibah Sampai rumah bisa sampe jam Setengah 12 mungkin? Oke Ibutin terus ya Perjuangan belum selesai Guys Gue udah sampe rumah Dengan selamat sentosa Sekarang rumah berantakan Aku mau beres-beres Packing semuanya Dan abis itu mandi dan tidur Capek banget Oke makasih untuk Udah ngikutin gue seharian ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai ketemu di vlog berikutnya Bye 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 Bye